Intro Maduro United tidak melanjutkan kerjasama dengan dua keeper lokal, Muhammad Ridwan dan Muhammad Rizki. Sejak bergabung dengan Maduro United pada musim 2019, Ridwan hanya menjadi pelapis, dia gagal bersaing. Tercatat, Ridwan hanya bermain sebanyak delapan pertandingan. Rinciannya, tiga laga di Liga 1 2019 dan lima laga di Liga 1 2021-2022. Untuk Liga 1 2020, dia tidak sekalipun bermain. Sedangkan Rizki bergabung dengan Maduro United sejak tahun 2020, namun hingga tahun 2022, dia tidak bisa bersaing. Bukan sebatas menit bermain, bahkan jarang masuk line-up. Direktur utama PT Pelana Bola Madura Bersatu, Ziaul Haq, mengucapkan terima kasih kepada kedua keeper lokal itu atas kerjasamanya selama ini. Dia berharap keduanya bisa sukses di klub barunya. Terima kasih atas kebersamanya selama ini. Dalam sepak bola, sudah biasa, ada yang datang dan pergi. Semoga ini bisa menjadi hal positif bagi pemain dan juga klub. Semoga keduanya lebih sukses di klub barunya nanti, kata Ziaul Haq di rut PT PBMB. Sebelumnya, dua keeper Maduro United pada musim 2021-2022, Muhammad Ridho Jazuli dan Hong Jong Nam juga tidak melanjutkan kerjasama. Praktis saat ini hanya menyisakan keeper muda asal bangkalan Fawait Ansori, yang belum diinformasikan akan bertahan atau dilepas. Gagian Shalifur Rahman, Syahid Mujitahidi, KMAPI Sport, melaporkan. Sub indo by broth3rmax